Umat muslim dari berbagai belahan dunia berkumpul di Madinah dan Mekah Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Lalu apa saja kegiatan jemaah calon haji di sana, kita bergabung bersama Abdul Syukur di Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum, syukur. Waalaikumsalam, Zaki dan Lopi. Baik, syukur kewaspadaan apa yang harus dilakukan calon jemaah haji di Indonesia? Ya, Zaki dan Lopi dan juga Pemirsa, semakin banyak datangnya jemaah haji dari berbagai negara ke Madinah, membuat suasana kota Madinah, terutama di Masjid Nabawi ini semakin ramai. Dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas haji Indonesia menggelar sosialisasi kepada para jemaah tentang kesehatan dan keamanan. Untuk kesehatan mereka diimbau untuk tetap menjaga diri, tetap istirahat yang cukup, karena puncak haji sebenarnya adalah di Arofah, di Mekah. Di sini mereka diminta untuk menjaga kesehatan dengan banyak minum air, kemudian mereka juga harus diwajibkan memakai masker kemana-mana dan juga memakai sendal agar kaki tidak melepuh. Dan keamanan di sini juga diperketat. Pihak manajemen Masjid Nabawi memasang 1.500 CCTV dan terus dipantau terus dan dari tahun ke tahun memang ribuan CCTV dipasang di sini untuk mematau pergerakan jemaah. Dan perlu kami informasikan juga bahwa hari ini cuaca cukup panas di Madinah untuk hari ini sekitar 31 sampai 39 derajat Celcius. Dan saat ini sangat panas yang saya rasakan di sini dan pemirsa atau jemaah haji yang akan berangkat ke Madinah itu harusnya mempersiapkan diri dengan berbagai alat perlengkapan diri bahwa air minum, minumlah air yang cukup selama di sini. Jangan takut bolak-balik ke kamar mandi karena itu resiko daripada dehidrasi tingkat tinggi. Demikian Zaki dan Lofi. Baik, terima kasih Abdul Syukur melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!